Puluhan unit mobil yang merupakan sitaan Polres Singkawang terkait kasus penggelapan atau penipuan dipinjam pakaikan pada pemiliknya tanpa dipungut bayaran sepeserpun. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Hariono yang menyerahkan kunci dan STNK secara simbolis mengatakan, pihak kepolisian mengapresiasi kerjasama pemerintah kota Singkawang dan masyarakat yang segera melaporkan peristiwa ini sehingga kasus dapat segera terungkap. Pemerintah kota Singkawang dan sebuah warga masyarakat yang segera melaporkan peristiwa ini sehingga kasus ini dapat segera juga kita unggap. Namun diberangkat dari adanya penyampaian pusat efektif kita dibantu oleh kuali kota tentang penyelusuran tracing kepentingan perusahaan ini sehingga kita tahu bahwa pusat ini efektif dimanfaatkan oleh para tersangka ini. Dengan pelaburan yang cepat ini tentunya anggota kita pun melakukan tindakan yang cepat. Sebelumnya Polres Singkawang mengamankan 95 unit mobil yang menjadi barang bukti kasus penipuan dan penggelapan. Saat diamankan mobil berada di Singkawang, Sambas, Mempawah, Pontianak, dan Bengkayang. Diperkirakan kasus ini berpotensi merugikan para korban mencapai 19 miliar rupiah. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.